Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu ala muhammad wa alihi muhammad Selamat berjumpa kembali dengan seri Mata Kuliah Filsafat Timur Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Dan pada kesempatan kali ini kita akan Membahas seri yang keempat Yaitu Mistisisme Dan Tasawuf Irfan Kita tahu bahwa pada pembahasan sebelumnya Sudah kita bahas Tentang bagaimana Filsafat Timur Ketika kita menyebut Filsafat Timur Maka yang muncul adalah berbagai macam Aliran yang Di dunia umum itu dikenal sebagai Mistisisme Bagaimana hubungannya antara Mistisisme Dalam hal ini adalah Yang di dalam dunia Islam itu disebut Tasawuf atau Irfan Bagaimana hubungannya Antara Mistisisme Tasawuf dan Irfan ini dengan Filsafat Kita akan membahas sekilas dan Pertama kita akan melihat Apa itu Mistisisme dan Tasawuf Secara umum Mistisisme dan Tasawuf Memiliki makna yang sama Itu sebuah pemikiran Tentang cara memperoleh Pengetahuan tentang Tuhan Atau Ma'rifat Ilahiyah Yang diperoleh melalui meditasi Atau latihan spiritual lainnya Jadi Mistisisme atau Tasawuf Berisikan serangkan perilaku Yang harus dijalani Begitu saja oleh seorang pelaku mistik Atau seorang Sufi Lakukan saja Jadi yang disebut dengan Mistisisme itu adalah Serangkaian Ajaran tentang Lelaku Cara-cara Tariqah Cara-cara Atau jalan yang harus dilalui adalah Seperti begini Seperti begini Karena itu dalam Tasawuf Pasti diajarkan tentang latihan-latihan Atau yang dikenal dengan Ada kontemplasi Ada perjuangan mujahadah Yang bersifat akhlaki Karena perjuangan itu Misalnya diawali dengan Tahali dulu Kemudian Tahali Kemudian Tajali Diawali dengan penyucian jiwa Menghilangkan Atau menjauhkan diri Meminimalisir Serendah mungkin Perilaku-perilaku Buruk Perilaku-perilaku Yang jatuh kepada Hal yang haram Dan hal yang Syubhad Dan kemudian ada Dan juga sejumlah perilaku lainnya Yang terkadang Antara satu Dengan yang lainnya Di antara berbagai macam Aliran Mistisisme itu berbeda Beda Mistisisme dalam Islam itu disebut Tasawuf Jadi ini Istilah yang muncul Di kalangan dunia akademis Di barat Termasuk kaum orientalis Menyebut Tasawuf dengan istilah Sufisme Sudah ada Sufi Kemudian ada Ismenya Jadi kata Sufisme dalam istilah Orientalis barat Terkhusus dipakai Untuk Sufisme Islam Dan Sufisme tidak dipakai Untuk Mistisisme Yang terdapat Dalam agama-agama yang lain Jadi tidak ada yang namanya Sufisme Buddha Sufisme Hindu Tidak ada Sufisme itu sebenarnya Melekatnya ke Islam Jadi bisa dikatakan Bahwa yang dikenal Di dunia akademis Tasawuf Yang di dunia akademis Tasawuf adalah Mistisisme yang khas Islam Akan tapi Kalau umat Islamnya sendiri Seperti apa Memandang Mistisisme Tentu tidak Seperti gitu Kalau di kalangan Islam sendiri Umumnya Sangat sedikit lah Kalaupun ada Itu Sangat sedikit Yang menyebut Tasawuf dengan istilah Mistisisme Bagi umat Islam Kenapa Seperti itu Karena Mistisisme itu Lebih memiliki makna Sihir Mistisisme itu Lebih ke hal-hal Yang sifatnya Sihir Nah Kalau di dalam Islam itu Tasawuf itu Ada Juga istilahnya Yaitu Irfan Apa perbedaan Dan persamaannya Yang dikenal Di kalangan Sunni Sebagai tasawuf Dan artinya Karena memang Sebagian besar Umat Islam di dunia ini Adalah orang-orang Sunni Maka Memang yang lebih Dikenal Istilah tasawuf ini Maka tapi Di kalangan Syiah Yang di dunia Secara umum Termasuk yang Jumlahnya Lebih kecil Dibandingkan dengan Orang-orang Sunni Itu yang lebih dikenal Adalah istilahnya Adalah Irfan Maksud Irfan itu Yang sama Seperti tadi itu Sama seperti yang Mistisisme Yang berlaku Di dunia Secara umum Sama-sama Menitikberatkan Pentingnya Marifat Kolbu Terhadap Tuhan Sebagai esensi Penghambaan Keduanya juga Antara Filsafat Antara Irfan dan Tasawuf ini Sama-sama Mengajarkan Sejumlah cara Untuk meraih Marifat Kolbu Tersebut Kalangan Syiah Kenapa lebih memilih Istilah Irfan Ketimbang Tasawuf Ada sejumlah alasan Tapi yang utama adalah Karena stigmanya Saja yang buruk Tapi ini hanya berlaku Khusus di kalangan Komunitas yang memang Orang-orang Syiahnya Sudah menjadi Menjadi mayoritas Seperti di Iran Di Irak Mereka punya stigma yang buruk Terhadap yang namanya Tasawuf Karena apa? Karena dilekatkannya Kepada sebagian kelompok Sufi Yang pada kurun waktu tertentu Di zaman dulu Pernah punya rekam jejak Kurang bagus Atau dianggap melakukan Penyimpangan ini Tidak akan kita bahas Di kesempatan kali ini Makna Irfan itu sendiri Berasal dari kata Kerja Arofa Ini saya Mencoba menyampaikan Pembahasan mengenai Tasawuf Atau mistisisme itu Dari sisi Dengan Melalui Pendekatan Irfan Dari makna Irfan Karena ini dianggap Sang Lebih mampu Untuk menjelaskan Makna Tasawuf Dan mistisisme ini Nah Irfan ini berasal Dari kata Kerja Arofa Yang secara umum Bermakna ilmu dan pengetahuan Dan yang dimaksud dengan Pengetahuan disini Adalah pengetahuan Atau ma'rifat terhadap Zat Allah Jadi istilah Irfan itu Merujuk kepada ma'rifat Dan pengetahuan seorang hamba Terhadap Allah Seorang yang menempuh Jalan Irfan adalah Orang yang berperilaku Atas dasar ma'rifatnya Kepada Allah Baik dari sisi motivasinya Jadi motivasinya itu Dalam rangka Untuk mempertebal Ma'rifat Yang dimilikinya Terhadap Allah Maupun dari sisi Tahapan-tahapan pencapaiannya Ada fasus-fasus Yang harus dialui Dan setiap fasenya itu Terkait dengan Semakin Tingginya Ma'rifat dia Kepada Allah Nah dalam tradisi Logika Islam Ma'rifat itu Ma'rifat atau ilmu itu Terbagi menjadi dua Ada ma'rifat husuli Dan ada ma'rifat huduri Ma'rifat husuli Bermakna ma'rifat Yang dapat Yang didapat Melalui perantaraan Sedangkan ma'rifat huduri Diperoleh Tanpa perantaraan Jadi tidak perlu Berpikir lagi Karena Tanpa perlu ada perantaraan Lagi Karena Law yang huduri itu adalah Ma'rifat yang didapat Tanpa melalui Cara-cara Tertentu Kalau misalnya Kita Kita Bertanya Terkait dengan Apakah Mekah itu Ada Maka Kalau misalnya itu Ditanya kepada Beberapa orang Bisa jadi Jawabannya Berbeda Akan mengatakan Umumnya akan mengatakan Ya Mekah itu ada Kaabah itu ada Tapi bisa jadi Alasannya apa Kenapa Dari mana Anda bisa Meyakinkan bahwa Mekah itu ada Bagi orang yang pernah Atau misalnya penduduk Mekah Dia akan mengatakan Lo emang saya tinggal disini kok Saya pasti Atau misalnya bagi orang yang pernah Pergi haji Itu juga sama Dia akan menjawab Ya Mekah itu ada Saya pernah kesana Saya pernah melihat Langsung Kaabah Saya langsung Sholat di depan Kaabah Dapat Tapi bagi orang lain Misalnya Akan mengatakan bahwa Mekah Yang belum pernah kesana Bisa didapat Diketahuinya Dengan cara-cara yang lain Tanpa perlu Untuk langsung melihatnya Tanpa hadir Di Mekahnya Mungkin Kita-kita bisa memastikan Bahwa Misalnya Mekah itu ada Ya bisa Atau misalnya Kalau punya pertanyaan Tentang apakah Memang Kutub Utara Itu dingin Nah itu Kalau misalnya Ditanya kepada saya Saya akan mengatakan Kutub Utara itu Memang dingin Yakin? Yakin Dari mana? Ya saya akan menyampaikan Beberapa Argumen Argumen Yang sifatnya Melalui perantaraan Nah ini Perantaraan misalnya Karena Kutub Utara itu Adalah kawasan yang Jarang Atau sangat sedikit Sekali mendapatkan Sinar matahari Maka pasti itu Di tempat tersebut Udaranya Suhunya Pasti akan dingin Tapi bagi orang yang Tinggal di sana Atau pernah ke sana Mereka akan mengatakan Bahwa Kutub Utara Memang dingin Dari mana? Ya saya sendiri Kok merasakannya Saya pernah di sana Nah hal yang sama Juga terjadi Misalnya pengetahuan Tentang lapar Rasa lapar Saya Saya rapar Sekarang Dari mana Anda tahu Bahwa Anda Lapar? Ya saya merasakannya Kok Itu yang dimaksud Dengan bahwa Ilmu Huduri Adalah ilmu yang Hadir Tanpa perantaraan Sementara Huduri adalah Ilmu yang Diperoleh Melalui perantaraan Dan ini Jeberan Ma'rifat Huduri itu Melahirkan gambaran Dalam benak kita Sedangkan Ma'rifat Huduri Tidak melahirkan bentuk Dan gambaran apapun Karena Huduri itu Bermakna hadirnya Ma'rifat Dengan Seluruh eksistensinya Ketika Pertanyaannya Adalah Ketika Kita Mempertanyakan Dan yang menjadi Objek Pertanyaannya Adalah Allah Apakah Itu juga Berlaku Yang namanya Dua model Ilmu tersebut Ya berlaku Ma'rifat Al-Ilahi Pengetahuan tentang Allah Itu bermakna Menghadirkan Tuhan Dalam benak manusia Ma'rifat ini pun Terbagi menjadi dua Ada Ma'rifat Huduri Dan ada Ma'rifat Husuli Ma'rifat Husuli Menghadirkan Tuhan Dalam benak Melalui perantaraan Sedangkan Ma'rifat Huduri Ilahi Bermakna Menghadirkan Tuhan Dalam diri manusia Tanpa perantaraan Dan melalui Huduri Mata batin manusia Menyaksikan dan Merasakan langsung Kehadiran Tuhan Dalam dirinya Ma'rifat Huduri Tentang Allah Itu bermakna Bahwa manusia Setelah menempuh Sejumlah jalan Dan sesuai kapasitas Wujudinya Ia bisa menyaksikan Kehadiran hakiki Allah Asma sifat Dan perbuatannya Dan jalan yang ditempuh Untuk sampai kepada Ma'rifat Huduri ini Itu bukan jalan Bukan jalan rasional Bahkan Secara akal Ada jalan-jalan terentu Yang disebut dengan Sayir Wasuluk Tentu saja Jalan tersebut Hanya bisa ditempuh Setelah manusia Memiliki pengetahuan Tentang hal tersebut Ada pengetahuan Akan tetapi pengetahuan Terkait dengan jalannya Jalannya adalah ini loh Akan tetapi Bagaimana gitu Itu bisa terjadi Apa hubungannya Antara sholat malam Dengan melihat Allah serah Apa hubungannya Antara puasa Apa hubungannya Nah itu adalah Sesuatu yang Kalau Dihubungkan dengan Ma'rifat Huduri Maka itu Adalah Ma'rifat Yang diperolehnya Tanpa melalui Perantaraan Rasionalitas Tiap manusia Atau mahluk Sebenarnya Memiliki Ma'rifat Huduri Tentang Allah Hanya saya Terkadang Dia tidak Mengetahui Keberadaan Ma'rifat ini Namun Dengan memperoleh Pengetahuan Rasional Dan menempuh Jalan praktis Yang terpercaya Setelah bersandar Pada Wahai Ilahi Manusia bisa Menyingkap Tirai kelalaian Ini kalau dalam Mistisisme Dalam Tasawuf Atau irfan Istilah Kelalaian ini Akan sangat sering Akan sering muncul Akan sering disebutkan Bahwa ini Urusannya adalah Urusan menyingkap Kelalaian Menyingkap Tirai kelalaian Yang Membuat kita Menjadi tidak Menyadari Kehadiran Tuhan Menyingkap Kelalaian dari hatinya Sehingga Hakikat tersebut Menunjukkan dirinya Dengan jelas Kepada manusia Secara istilah Marifat ini disebut Irfan Praktis Atau irfan amali Yang merupakan Buah dari Amalan-amalan khusus Lahiriah dan Batiniah Apa yang terjadi Pada seorang Yang telah menjalani Irfan amali Itu adalah Hal-hal yang Sebenarnya hanya Dirasakan oleh Pelaku irfan Ketika apa yang terjadi Pada pelaku Irfan amali Itu Dideskrisikan Atau Diterjumahkan Ke bahasa ilmiah Maka deskripsi tersebut Dinamakan Irfan naldori Atau Irfan teoretis Jadi dalam Irfan naldori Terdapat upaya Menjelaskan Semua yang dilihat Dengan mata hati Oleh para pelaku Irfan amali Menggunakan Bahasa akal Jadi yang Naldori itu Hanya Mendeskripsikan Sebenarnya Oh ini loh Yang terjadi Dan kemudian Dia menetapkan Oh kenapa Itu bisa terjadi Karena seperti gini Tapi itu Dilalui oleh Pengalaman Dia Pengalaman Seorang sufi Seorang arif Tersebut Terhadap Apa yang dia Terkait dengan Marifat ilahi itu Dan ini berbeda Dengan filsafat Yang ditulis Dengan suatu bahasa Itu bahasa akal Dan tidaklah Dengan bahasa yang sama Ya ditulisnya Oleh akal Semuanya gitu Melewati Berbagai premis Premis by premis Yang Filsafat seperti begitu Seandai Tapi Irfan naldori Itu tidak gitu kan Irfan naldori itu Itu berdasarkan Kepada pengalaman Yang bukan bahasa akal Akan tetapi Disampaikan kepada manusia Kepada orang lain Dengan bahasa akal Nah para filsuf itu Berusaha menjelaskan Argumen tentang Keberadaan dunia Membuktikan kebenaran Alam semesta Serta hukum-hukum umum Yang berlaku Di Alam ini Melalui akal Dan penalaran Deduktif Itu ya Filsuf itu seperti gitu Jadi perbedaan antara Irfan dan filsafat itu Filsafat dari sisi metode Seperti gitu Sedangkan Irfan Atau Tasawuf Hanya mendestripsikan Apa yang disaksikan Irfan naldori Yang disaksikan oleh Seorang arif Atau sufi Dari kesaksian batinianya Dalam Irfan Memang ada penalaran Dan akal Akan tetapi penalaran itu Digunakan untuk Mengkonfirmasi Dan melakukan Analitis deskriptif Bukan mencari tahu Bagaimana yang Ia saksikan itu Bisa ada Juga bukan untuk Mencari tahu Mengapa yang Ia saksikan itu Memiliki sifat-sifat tertentu Dan lain sebagainya Ini adalah Sangat penting Yang disininya Poin ini Bahwa nilai Filsafat dan logika Dari Tasawuf Atau Irfan Adalah bahwa Meskipun secara Substansial berbeda Dengan Filsafat Tasawuf Irfan Memiliki sejumlah Nilai Filsafat dan logika Sehingga Bahwa Pembahasan Tentang Berbagi macam Aliran-aliran Mistis Mistisisme Di dunia timur Itu bisa dikategorikan Sebagai Pembahasan Filsafat Dan layak Untuk dibahas Di mata kuliah ini Dari sisi Bahwa pertama Bahwa Filsafat dan logika Memiliki peran Paling fundamental Dan peran ini Tidak bisa digantikan Dalam hal apa? Dalam membuktikan Keberadaan Ma'rifat ilmu Huduri Yang menjadi basic Dari perilaku Tasawuf Atau Irfan itu Jadi kan disini Ada epistemologi Terkait dengan Bagaimana kita Bisa tahu Bahwa Tuhan itu ada Tapi Epistemologinya itu Tidak melalui Deduktif Secara deduktif Tuhan bisa dikenal Enggak secara deduktif? Ya bisa Bisa dikenali Dengan wajibul wujud Misalnya Itu kan deduktif Itu sifatnya Atau dengan Penjelasan Dengan Melihat Keteraturan Alam semesta Seperti yang Sudah dibuktikan Oleh para teologi muslim Itu adalah logika Akan tetapi ketika Pertanyaannya Mungkinkah Tuhan ini Bisa Diparifat Tentang Tuhan ini Bisa diperoleh Tidak dengan logika Akan tetapi Dengan sesuatu yang lain Dengan intuisi Misalnya Dengan apa? Dengan Perilaku-perilaku Sufisme Dengan perilaku-perilaku Irfan Bisakah Itu Ditetapkan Maka Pembahasannya Itu adalah Pembahasan akli Pembahasan Falsafi Ya Pembahasan bahwa Yang namanya Ilmu huduri Yang menjadi basic Dari perilaku Tasohu Irfan itu Memang ada Ingat ya Bahwa ada Sebagian kelompok Khususnya Para filsuf barat Yang materialistis Itu mereka menolak Yang namanya Keberadaan ilmu huduri Terkait dengan Tuhan Khususnya Kemudian yang kedua adalah Bahwa prinsip-prinsip Filsafat logika Sangat penting Untuk mengidentifikasi Mana diantara Jalan tasawuf itu Sebagai jalan yang benar Atau bukan Kan tidak mungkin Kita mencoba-coba Semua jalan tasawuf Yang ditawarkan Dengan sedemikian Banyaknya Alien-alien Mistisisme Yang ditawarkan Kita tahu Pada akhirnya Harus memilih Salah satu diantaranya Dari mana kita bisa memilihnya Try and error kah Dari mana kita bisa memilihnya Nah disini Akal kita mengatakan Misalnya Dalam alian-aliran Tasawuf itu kan Ada yang namanya Bertawasul Bertabaruk kepada wali Dari mana kita bisa Menentukan bahwa Si A ini adalah Memang betul-betul wali Yang kalau kita Bertawasul kepadanya Maka kita akan Berada di jalan yang benar Dari sisi Seiruah Suluk Nah ini Pembahasan juga Pembahasan mengenai Identifikasi Siapa yang bisa menjadi wali Jalan mana yang benar Itu melalui Dan itu Pilihannya kan gitu Yaudah kita coba-coba saja Siapa tahu Ini kalau ini kita ikuti Akan benar terjadi Atau misalnya dari pengalaman Tetap aja Tetap aja ketolapun dari pengalaman Itu memakai Menggunakan prinsip-prinsip Filsafat dan logika Dan kode yang ketiga Yang terakhir Bahwa Tasawuf dan Irfan itu Memiliki Nilai Filsafat dan logika Bahwa Ketika seorang Arif atau Sufi Hendak menyampaikan Atau mendesiprisikan Apa yang ia lihat Atau ia rasakan Yang disebut dengan Irfan Abdul itu Tentu ia memerlukan Pemahaman atas Prinsip-prinsip Filsafat dan logika Itu saja yang bisa Saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh